TN, seorang bidan yang berstatus pegawai negeri sipil ini terpaksa menjalani pemeriksaan intensif di ruang subunit pelayanan dan perlindungan anak Polda Jawa Barat. Bidan yang membuka praktek di kawasan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung ini harus berurusan dengan polisi karena diduga telah melakukan praktek penjualan bayi. Dari hasil pemeriksaan sementara, TN telah menjual 6 orang bayi yang baru lahir selama kurun waktu 2011 sampai 2013. Kini petugas masih berusaha mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa berkas-berkas yang ada di rumah sekaligus tempat praktek pelaku. Menurut polisi, modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mencari ibu-ibu atau perempuan yang hamil, namun tidak menghendaki kehamilannya. Seperti tukang Ijon, sang bidan kemudian menawarkan bayi yang masih dalam kandungan tersebut kepada keluarga yang ingin memiliki bayi. Ada yang ibu bayi melahirkan, kemudian tidak mau untuk memelihara anaknya dan menyerahkan ke bidan, kemudian sang bidan ini melakukan penjualan dengan surat persetujuan dari ibunya. Hingga kini polisi masih melakukan pelacakan atas alamat beberapa pembeli dan pemilik bayi yang pernah ditangani bidan TN. Tersangka sendiri terancam hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Pujo Priyo Susilo, kontributor Bandung, Jawa Barat.